Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alvani Damayanti Manajemen pagi, mahasiswi TB Ahmad Jalan Karawaci Ingin menyelesaikan tugas akhir semester 1 Di sini saya akan membahas tentang Apa sih akhidah Islam itu? Bagaimana sih akhidah dalam Islam itu? Dan juga bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari Baik, pertama-tama Akhidah Islam itu Masalah paling fundamental dalam anjur Yang meliputi Keimanan atau keyakinan Jadi akhidah Islam itu adalah Kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan Yang berdasarkan atas syariat Islam Tanpa akhidah Manusia itu buta Terjerembab ke dalam ranjau Dan melukar hidup Dan terprosok ke dalam lembah kesesatan Lima prinsip utama dalam akhidah itu adalah Ketuhanan, keadilan, janji dan ancaman Tempat di antara dua tempat Dan juga melakukan kebaikan Dan melarang keburukan Tanpa akhidah yang benar Seseorang akan terbenam Dalam keraguannya dan berbagai persangka buruknya Beberapa implementasi akhidah dalam kehidupan sehari-hari Dapat dilihat dari beberapa sisi Antara lain Yang pertama adalah akhidah dalam individu Contoh penerapannya adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangannya Contohnya, merenungkan kekuasaan Allah SWT Contoh yang kedua adalah akhidah dalam berkeluarga Yaitu dengan salat berjamaah yang dipimpin oleh ayah Yang ketiga adalah akhidah dalam kehidupan bermasyarakat Contohnya seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, bersikap adil dan menyadari bahwa derajat manusia di mata Allah itu sama Dan bedanya adalah dengan ketakwaannya Dan yang terakhir adalah akhidah dalam pemerintahan Contohnya, saat menyelesaikan sebuah masalah pemerintahan Dalam menyelesaikan masalah pemerintahan Semuanya harus berasaskan dengan Al-Quran dan Hadis Apabila permasalahan tersebut tidak memiliki penyelesaian yang pasti dalam Al-Quran Atau Hadis Maka akan dibuat keputusan bersama yang berasaskan kedua sumber tersebut Penyimpangan pada akhidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya Bukan saja di dunia, tetapi juga di akhiratnya Yang pertama adalah tidak menguasai pemahaman akhidah Yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatiannya Dan yang kedua adalah fanatik kepada peninggalan nenek moyangnya Apa bisa disebut dengan adat keturunannya Karena itu dia menolak akhidah yang benar Dan yang ketiga adalah taklit buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati Tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dan yang terakhir adalah pendidikan di dalam rumah tangga Banyak yang tidak didasarkan dalam ajaran Islam Sehingga anak tumbuh tidak mengenal akhidah Islamnya Sekian yang bisa saya berikan tentang akhidah dalam Islam Dan juga cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebihnya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!